Halo Sobat Ternak semua, berjumpa lagi dengan kami di kandang pesisir Semoga Sobat Ternak semua dalam kondisi sehat Kondisi rezekinya lancar Begitu juga dengan domba-domba peliharaannya Gemuk-gemuk, sehat, beranak-pinak Laku dengan harga yang baik Kita mulai dengan doa yang baik Saling mendukung sebelum kita masuk ke pembahasan tentang dunia peternakan kali ini Kali ini kami ingin sharing atau berbagi pengalaman saja Untuk mengurangi kos atau biaya dalam peternakan domba Jadi dalam peternakan domba itu sering orang bilang biar mengurangi kos tentunya pasti harus lebih banyak pakan hijauannya Sehingga muncullah istilah bangpakan Sehingga salah satu cara untuk mengurangi kos dari peternakan domba kita Itu ada di pupuk yang digunakan untuk memupuk lahan hijauan kita atau bangpakan kita Agar pupuk ini lebih murah tentunya kita bisa memanfaatkan kohe dari kandang tenak kita sendiri Selain memanfaatkan kohe dari kandang tenak sendiri itu lebih murah Yang sering terlewat oleh para peternak itu adalah transportasinya Nah itu agar lebih hemat Alangkah baiknya ketika peternak itu pergi untuk mengarit ke bangpakannya Bisa sambil membawa kohe yang sudah ditaruh di kantong-kantong Nah ini seperti ini kantong di tempat kita yang kita gunakan untuk menaruh kohe itu Kita memanfaatkan kantong dari komboran ampas ketila yang kita beli Jadi ampas ketila kita kasihkan domba Kantongnya kita gunakan untuk menaruh kohe dari domba-domba kita Setiap kita pergi mencari rumput di lahan hijauan kita atau bangpakan kita Kita membawa kohe untuk ditebar di lokasi yang habis kita ambil rumputnya Dan itu berulang-ulang terus sehingga bisa lebih menghemat dalam transportasinya Dan juga dengan melakukan hal ini maka boleh dibilang perputaran dari peternakan domba Dengan lahan hijauan kita itu berjalan dengan baik dan maksimal Karena kohe dikembalikan ke lahan hijauan untuk pupuk Sambil berangkat ngarit kita bawa pupuknya Nanti begitu setelah kita ambil rumputnya Kita tebar kohe nya disitu Pulang kita bawa rumput Jadi lebih hemat dalam hal transportasi Ini yang sering terlewati Terima kasih telah menonton!